Tapi suami Sungguh aku mencintai Kau bikin sendiri Kayaknya ini cerita kinas balik dulu ya Gimana pernah? Jadi kan udah lama Terus ada yang bagus tuh Berjuang lagi ya Bagus gak mau nyerah Berjuang lagi Terus jadi kan udah hilang Aduh Terima kasih Di media offline Uff rame sekali loh Di masa pandemi dan covid cukup tinggi Dukungan terpendekan media begini banyak Luah biasa sekali nunggu Sri ni Terima kasih loh Terima kasih buat teman teman yang udah hadir dan semuanya Thank you sekarang lagi Mudah mudahan ini jadi support yang lu biasa buat single terbaru Daniel ya suami sungguh aku mencintai suami gue bikin sendiri kayaknya ini cerita kiras balik dulu ya gimana perjuangan dapetin Duma gimana cara jadi suami wah ini keren banget ya udah lama banget aku gak ketemu Duma ternyata sekarang sudah jadi seorang ibu bisnis buat mendukung suami dan dulu dari single ini luar biasa saya ini Duma ini jadi kesuksesan ini lepas dari bukangan Duma nih ya iya memang dari dulu selama aku masih di level yang lama dia yang dorong aku terus jadi kayak dia produseren aku sendiri secara tidak langsung gitu jadi begitu jadi nah ini sekarang dia dorong aku untuk dorong orang lain gitu ya mudah-mudahan sama ceritanya sama perjuangannya dan kesuksesannya bisa jauh lebih tinggi amin memang ini ya good supporter good helper sekarang mau jadi berkah buat banyak orang lagi nih ya biar banyak penyakitnya buddha nah kalo ngobrol-ngobrol nih Duma mulai tau Daniel tuh mulai kapan sih? Daniel itu sebenernya waktu The Voice jadi kayak tuh pernah 2000 berapa tuh? 2016 2016 ya iya 6 tahun yang lalu jadi kayak udah lama terus jadi kayak gak itu ada yang bagus tuh gitu terus abis itu abis itu dia kalo gak salah cuma sampe babak apa ya pak? dia babak duel ya? knockout knockout iya jadi knockoutnya tuh antara satu tim jadi aku punya 10 orang jadi harus di keluarnya di duelin antara satu satu anggota ke anggota lainnya harus ada yang pulang harus ada yang pulang nah aku waktu itu udah tau karena Judika kalo kerumah kan selalu cerita itu ada yang bagus tuh namanya Daniel tapi masih diri bla 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 gitu lah terus abis itu oh oke aku gak terlalu denger ya karena pada saat itu kita belum buat label ini belum buat management ini gitu terus abis itu nah di expector kemarin muncul lagi nih dia ada lagi berjuang lagi ya bagus gak mau nyerah nih hebat banget berjuang lagi terus Judika juga hilang aduh pas dia gak masuk di babak live show itu ada kayak 6 besarnya tiap apa namanya coach dia bilang aduh itu keluar yang mana gitu kan ya itu itu bagus terus abis itu aku liatin dong karena dia bilang gitu aku liatin awalnya aku gak terlalu ngeri karena belum live kan belum live kita belum bisa nonton terus di akun Judika ada yang komen bang Daniel kemana kok marah ada yang mana kok Daniel dikeluatinnya ini siapa sih gitu kan nah kalo Judika kan udah banyak banget komen itu dia gak akan baca satu satu nah kalau aku agak rajin aku liatin padahal instagramnya dia gitu aku liatin ini siapa yang cari Daniel ini Daniel yang mana sih gitu aku buka lah di Youtube cari nih Daniel oh ini orangnya oh iya oh akhirnya aku tanya kenapa dia keluar blablabla waktu itu dia cerita gitu oh yaudah terus abis itu dia bilang kayaknya itu kita produsen aja suaranya bagus loh blablabla nah itu yang awalnya akhirnya kita carilah nih Daniel ini jadi berduanya kerjasama mencari bintang-bintang baru kenapa enggak kenapa tapi berapa lama sih memutuskan ini deh Judika kita ambil deh Daniel nih untuk kita jadiin seorang bintang cepet sebenernya karena karena kan orang udah mulai tau dia dan orang nyari dia kan sebenernya terus dari situ kita oh ini kayaknya memang udah mencuri perhatian penonton sebenernya gitu jadi aku bilang sama Judika karena memang dia yang seleksi artisnya kan dia sebenernya karena memang dia penyanyi ya gitu tapi dia kan ngobrol yang ini gimana yang ini gimana terus aku bilang oke bagus gitu yaudah gak lama ya sebenernya Daniel duluan daripada yang Joshua kan iya Daniel duluan yang kita panggil karena iya karena dia di Jakarta juga udah lama ya di Jakarta ya iya jadi ini terus kita ke Daniel hehehe Judika soal dari Siji juga sendiri maksudnya waktu dulu awalnya kan Daniel itu ikut The Voice terus masukkan timnya Judika ya terus itu juga berhenti ternyata harus berhenti ketemu lagi The X Factor sebenernya apa sih yang membuat Daniel itu berhenti mungkin sedikit karya kekurangannya kalau lebihnya kan udah banyak nih kekurangannya apa sih boleh ya buat aku perjalanan itu kita gak pernah bisa tau ya seperti apa yang jelas buat buat aku sendiri yang pertama bikin aku jatuh cinta sama Daniel itu suaranya suaranya itu berbeda banget dari penyanyi-penyanyi yang pernah kulihat gitu dan aku ini kan sangat sangat melihat perkembangan musik Indonesia nah penyanyi seperti suara Daniel ini tuh gak ada buat aku tuh secara aku jadinya kayak ada seliri kayak keluarga gitu jadi lebih kesana sih dia lebih ngajakinnya ayo main motor ngebilih kesana gitu jadi sambil dia mau bilang misalnya badannya harus dibeginiin apanya dibeginiin gitu jadi itu ada ini part of training ya part of training harus sehat dong sebagai suara jadi itu jadi itu perubahannya itu terus Danielnya juga semangat jadi dia juga kasih lihat itu kita juga happy melihatnya gitu sama ya kepercayaan dirinya juga sekarang udah lebih menurut aku udah lebih bagus karena dia sekarang udah mengeluarkan similnya sendiri ya dia gak harus bawa lagu orang dia sekarang udah bawa akan bawa lagunya sendiri yang kita yakin pasti dia akan lebih pede karena ini punya dia sendiri gitu jadi perubahan yang baik yang menurut aku yang tetap harus jaga dan kita masih tetap akan kasih mereka beberapa training-training ke depan karena untuk bantu mereka juga harus siap ya seru juga temen-temen yang untuk media mungkin bisa ikutin nanti ikin dulu ini hanya sebatas mimpi sebenernya waktu aku nyanyi dulu kan semuanya semuanya kebayang adalah lagu berikutnya apa ini apa ini semuanya aku gitu tapi kita gak tahu ternyata waktu itu berdoa untuk punya manajemen punya ini sendiri dulu kayaknya jauh banget lah mimpi itu kita jadi penyanyi apalagi seniman tuh kadang-kadang nyanyi udah beres udah pulang ke rumah sesimpel itu makanya penyanyi tuh harus punya pasangan atau tim atau lingkungan yang memang bener-bener bagus Tuhan kasih aku istri yang luar biasa makanya aku bisa seperti sekarang beneran dan sekarang kita kita dengan DHD ini berharap sayang kita nih bener-bener bisa bisa apa yang membantu industri musik Indonesia untuk menghasilkan penyanyi-penyanyi lagu-lagu yang terbaik dan aku ke depan beberapa tahun ke depan akan bukan memprediksi ya dengan apa yang kita kerjakan kita berharap lagu-lagu mereka tuh ada di Tokchan semua di award ya karena memang tujuan lagu bikin ini karena aku lihat kapasitas mereka kualitasnya lagu-lagunya bagus dan aku juga tahu semuanya itu untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi itu harus penuh kerja keras dan itu yang kita lakukan sekarang dan ya aku percaya kita tuh bisa dan mudah-mudahan DHD ini jadi rumah baru buat penyanyi-penyanyi bagus di seluruh Indonesia amin iya kita support ya susah juga ya kalau di bilang acting ya selalu belajar sih Kak pasti kan kalau dalam ini keren-keren dan pada momen itu kata videografernya nih pada momen itu pasti tadi ada videoclipnya yang mataharinya berkesinar katanya itu anugerasi oh tiba-tiba ada karena hari iya semestama dulunya guys terang banget ya iya karena hari sebelumnya ikut komsel barengka doma iya Tuhan perestui mau jalannya baik jadi berkat ya cerita sedikit tentang jalan cerita videonya kalau jalan tentang video video ceritanya itu tentang ketika orang berjuang untuk mendapatkan cinta itu harus bersungguh-sungguh sih terkadang kan dari itu awal lagunya tuh aku sepi sendiri berasa sepi sendiri pas ketika ada masalah tiba-tiba mikirin gimana ya ternyata gue bener-bener cinta sama dia aku merasa kehilangan gue harus berjuang buat cinta gue gitu sih wah keren dalem ya dalem banget ini jadi kalau tadi lihat video clipnya ini sebenarnya kan pas bikin apa video clip kan kita banyak ngobrol jadi aku ada beberapa usulan tadinya dari film-film yang aku tonton aku pengen lagu ini nih kira-kira ceritanya tentang ini tadi Daniel tuh kan banyak di mobil jadi dia banyak banyak ada satu talent cowok sama cewek yang berpasangan jadi mereka itu sebenarnya itu cuman apa kilas balik waktu mereka bersama sebenarnya itu cowok udah gak ada gitu makanya terakhirnya ceweknya sendiri di mobil sebenarnya itu memayangkan masa-masa mereka waktu bersama iya jadi iya 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 kan ceweknya tuh kadang-kadang di flashback dia kaget mana cowoknya balik lagi ada mereka main mereka main ternyata ya itu cuman dia cuman apa halusinasi nya dia masih bersama itu cowok kayaknya masih terasa banget dia ada di samping si cowok itu gitu makanya kayaknya baru banget makanya dia selalu ingat makanya terakhirnya tuh dia si cewek udah sendiri aja ternyata dia selama ini tuh sendiri cuman mengenang gitu caranya itu kan tugas panggal direkternya kebetulan panggal direkternya kebetulan panggal direkternya apa ini maksud sebuah 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 terus terangannya nih dia tek vokalnya ini laku ini tek vokalnya 2 kali jadi yang pertama tek vokal terus aku dengar laku ini aku telepon lagi dia Niel gak enak dia bilang masih belum enak karena aku tau lagu ini contoh awalnya tuh dalam banget gitu nah waktu itu mungkin dia masih nervous sampai nya udah selesai kita sampai malam aku bilang Niel kita tek ulang lagi nah tek ulang yang kedua baru dapat terus mastering mixing aku ganti aku ganti masteringnya juga jadi udah sempet mastering sama si A terus aku dengar kayaknya dia A udah juga A bener terus kayaknya masih belum enak ya aku ganti lagi pindah ke apa yang beda orang ya orang yang lain dan akhirnya aku merasa pas udah kayak gini komposisinya baru baru kita keluarkan artinya ya seperti mas bilang tadi bener-bener lagu ini tuh keliatannya simple sederhana tapi kalau nyawa lagu ini gak nyampe yaitu rasa terus apa ya kedengeran di kubing kita itu gak romantis itu ya belum jadi masakannya menurutku sampai terakhir ini agak berat tadi inilah yang terakhir tapi emang mirip suara Mike Mohenny? rohnya ada rohnya ada tapi tapi secara karakter berbeda ya karena Mike itu lebih high terbuka kalau dia nih lebih tebal di dalam apa apalagi nanda-nanda tinggi berbatasan antara chest voice sama head voice dia tuh keliatan keberbedaannya gitu tapi memang rohnya cara nyampein lagu itu memang yang lembut-lembut gini tuh ya ya tapi memang pas rekaman kamu ingat sesuatu gak? kok kamu bisa menghayati mungkin gitu ya ya kok bisa menghayati segitu kalau rekaman kalau rekaman bisa nyanyi kayak gitu emang harus dibawa emosionalnya sih mas misalnya kayak saya kamu bayangin apa? aku bayangin temenmu yang di TikTok atau enggak sih saya ngebayangin ketika kayak misalnya saya ditinggal pergi sama seorang yang saya sayang terus saya mikir itu sih kan selalu di lirik lagu pertama itu ke hati berteman sepi itu saya ngerasain bener-bener gimana sih sepinya ya itu intinya memang dia yang tahu dia yang mencurahkan rasanya ke ke orang-orang lebih oke